Dianapun mengatakan kalau apa yang dilakukan Lala sangat bagus. Lala pun berkata, jika Hurem Sultan tidak mendapatkan surat itu, maka ini akan menjadi semakin buruk. Aku harap dia akan mendapatkan surat itu hari ini atau besok, agar bisa menghentikan pertumpahan darah ini. Di dalam ruangannya, Gajanfer menemani Nurbanu. Nurbanu mengatakan pada Gajanfer bahwa dia telah memberitahukan Pangeran Selim bahwa Bayejit lebih kuat darinya. Aku menginginkan Pangeran Selim untuk menyita emas milik Bayejit agar Bayejit dalam masalah. Namun angin mengecewakan kami. Kami membangunkan singa yang sedang tidur. Sekarang pastinya, di setiap kesempatan pertama, Bayejit akan membunuh Pangeran Selim. Aku takut Gajanfer, aku memiliki mimpi buruk. Aku melihat kepala Selim ada pada mereka. Aku melihat masa depan yang gelap pada putra dan putriku. Gajanfer pun berkata, mulai dari sekarang aku ada bersamamu. Nurbanu pun berkata, aku tidak akan bisa melakukan apapun tanpa dirimu. Kita memiliki perang yang ada di hadapan kita. Pangeran Selim harus menyadari akan bahaya yang ada di hadapannya. Kita akan mengingatkan dia bahwa hidup ini sangat berbahaya. Gajanfer pun bertanya, apa yang ada di pikiranmu? Nurbanu pun berkata, bawakan aku racun. Gajanfer pun terdiam. Kira-kira, kelicikan apa lagi yang akan dibuat oleh Nurbanu? Terlihat kalau Huram dan Sumbul sedang melakukan perjalanan. Huram berkata, istana itu adalah tempat aku dikirimkan kembali. Sumbul pun berkata, sudah berapa kali kamu dikirimkan, tapi kamu selalu kembali sultana, dan setiap kamu kembali, kamu bahkan lebih kuat. Aku bahkan tidak ingat berapa kali kamu mengalaminya. Huram berkata, kamu tahu apa itu jumru daun kah? Di tanah airku itu disebut sebagai burung phoenix. Sumbul menjawab, tentu saja aku tahu. Bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya, sultana? Matanya bersinar seperti bintang. Burung yang berwarna-warni berkilauan emas dan jamrut. Kamu adalah phoenix itu, sultana. Setiap kali kamu terbakar, namun kamu bangkit kembali dari abumu. Hurem berkata, aku mati namun aku terlahir kembali, bahkan dengan kekuatan dan kemegahan yang lebih besar. Mungkin mimpiku menunjukkannya, kalau aku perlu membangun kembali kehidupan baru di atas abuku, untuk mendapatkan hati Sultan Suleyman lagi. Mbak Yejid dan Atmaja berjalan-jalan di pasar. Kemudian mereka mendapati dua orang pria, yang sedang berseteru karena seorang pria, yang tidak setuju kalau ada orang lain yang berjualan di dekatnya. Mbak Yejid pun mengampiri dan menanyakan apa yang terjadi. Pria itu pun mengatakan, kalau ia terusik karena pria baru yang berjualan nampaknya menjual rempah-rempah yang aneh dan nampaknya seperti ramuan penyihir. Atmaja pun bertanya pada pria penjual herbal, apakah itu benar? Pria penjual herbal pun berkata, kalau ia hanya menjual herbal penyembuh. Lukman Hekim dan dokter Cina, telah membeli herbal ini juga dari Riko. Baye Jid pun berkata, kalau herbal itu tidak menyakiti siapapun, kamu tidak perlu mengejarnya. Namun pria itu yang tidak tahu siapa yang ada di hadapannya, ia tidak menerima perkataan Baye Jid. Ia menyuruh mereka untuk tidak ikut campur. Namun Atmaja segera menghampiri pria itu. Ia kemudian mengatakan bahwa pria itu sedang berhadapan dengan seorang pangeran. Pria itu segera tak berkutik, ia pun meminta maaf. Baye Jid pun mengatakan pada pria itu, bahwa mulai dari sekarang, pria penjual herbal bisa berjualan di sana. Baye Jid pun segera pergi dari sana. Pria penjual herbal sangat berterima kasih, dan ia pun ingin memberikan botol ramuan sebagai hadiahnya. Pria itu menjelaskan, kalau ramuan itu akan membuatnya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun Atmaja menolaknya. Tapi tetap saja, pria itu terus berteriak, kalau ia punya obat juga, dari laut mati dan hidup baru. Jika kamu butuh apapun, tanyakan saja tentang diriku kepada orang-orang di Ainali. Mereka akan memberitahukanmu bagaimana cara menemukanku. Di Edirne, Hurem telah sampai di sana. Sokulu datang menyebutnya. Hurem pun bertanya tentang raja. Sokulu menjawab, kalau raja baik-baik saja, dia pasti akan merasa senang dengan kedatanganmu. Hurem pun berkata, aku mendengar dari Rustem, tentang wanita bernama Gracia Mendez. Apakah ia masih di sini? Sokulu hanya diam saja. Hurem pun tiba di taman istana. Ia melihat raja telah bersama Gracia Mendez. Wajah Hurem langsung berubah menjadi kesal. Ia merasa cemburu. Ia pun berjalan menuju ke hadapan raja. Raja pun melihat Hurem yang bertiri di hadapannya. Hurem memberikan hormatnya dan raja pun mengizinkannya untuk mendekat. Hurem pun mendekati raja. Ia menghampiri raja. Melihat kedatangan Hurem, Gracia pun menyapa Hurem. Gracia mengatakan kalau ia senang bisa melihat wanita yang dibicarakan oleh seluruh dunia. Namun Hurem nampak bersikap dingin. Raja kemudian menanyakan pada Hurem, mengapa ia datang? Aku harap mihrima baik-baik saja. Hurem pun menjawab, kalau mihrima baik-baik saja. Dokter Dar Sokulu telah menyembuhkannya. Aku hanya khawatir denganmu. Tapi aku lihat kamu baik-baik saja. Raja pun menatap Hurem dengan wajah yang bahagia. Nampaknya raja tahu kalau kedatangan Hurem karena cemburu. Gracia terus memperhatikan sepasang kekasih yang ada di hadapannya. Hurem pun berkata kalau ia ingin beristirahat karena ia telah melakukan perjalanan yang panjang. Hurem pun lalu pergi. Namun Raja terus memandangi kepergian Hurem dengan tersenyum. Di Manisa, Nurbanu datang ke ruangan Selim. Ia merasa menyesali akan kata-katanya yang telah melewati batas. Aku hanya takut tentang masa depanmu dan anak-anak kita. Aku meragukan semua orang. Aku sangat takut Selim. Seorang selir pun membuatkan minuman kepada Selim. Nurbanu pun berkata, kamu minum sangat banyak. Selim pun berkata, kalau ia masih tidak bisa menyingkirkan bau dari kepala kemarin. Selim pun ingin meminum minuman itu. Namun Nurbanu menghentikan Selim. Selim tidak meminum minuman itu. Nurbanu kemudian menyuruh pelayan itu untuk mencobanya dahulu. Aku tidak percaya pada pelayan ini. Selim pun keheranan dan bertanya apa maksud dari ucapan Nurbanu. Namun Nurbanu tidak menjawab. Ia hanya menyuruh pelayan itu untuk meminum minuman itu. Selim meski keheranan, akhirnya memberikan cangkirnya kepada pelayan itu. dan pelayan itu pun meminumnya. Dan tidak terjadi apa-apa. Selim pun menyuruh pelayan itu untuk keluar. Namun saat ia melangkah, pelayan itu tiba-tiba terkapar dan mengeluarkan buih dari mulutnya. Nurbanu pun nampak terkejut sama halnya dengan Selim. Flashback ke kejadian sebelumnya. Nurbanu menuangkan racun yang dibawa oleh Gajanver ke dalam minuman Selim. Gajanver pun bertanya kepada Nurbanu setelah Nurbanu menuangkan semua racun itu. Ia bertanya, apa yang akan terjadi pada pelayan itu nantinya? Nurbanu pun menjawab kalau ia harus melakukannya. Jika aku tidak mengambil nyawa pelayan itu, maka aku tidak akan bisa melindungi milikku. Kembali ke masa sekarang, wanita iblis ini pun berpura-pura. Nurbanu berkata, lihatlah apa yang akan terjadi jika kamu meminumnya. Pasti di balik ini adalah Baye Jit. Dia ingin membunuhmu. Selim nampak gelisah melihat apa yang terjadi di hadapannya. Ia dirundung ketakutan. Nurbanu pun terus mengotori pikiran Selim. Ia mengatakan, ini tidak akan berhenti. Selim pun menyuruh Nurbanu untuk diam. Di Edirne, Gracia datang menemui Horem di ruangannya. Gracia berkata, Sultana, kamu telah membawaku mendekati langit ketika kamu menerima kehadiranku. Horem kemudian berkata, aku mendengar kamu sangat sibuk dengan Raja. Gracia pun menjawab, kalau Raja memberikan pelayanan yang baik padaku, rasa terima kasihku tidak bisa mengungkapkannya dan aku juga sangat bersemangat ingin mengenalmu. Horem pun berkata, benarkah? Gracia pun menjawab, tentu saja, kau berdiri di belakang Sultan Suleiman yang memerintah dunia selama bertahun-tahun. Kamu tahu apa yang mereka katakan? Laki-laki menguasai dunia dan perempuan menguasai laki-laki. Horem pun tersenyum, aku mendengar kamu adalah seorang sales yang berbakat, tapi sekarang aku mengetahui bahwa kecerdasan hebatmu ada dibalik kesuksesanmu. Şimdi anlıyorum. Signora Mendez. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.